Selamat menikmati Liga 3 2018 zona sumbar dengan menyapu bersih kemenangan di pertandingan hari terakhir babak Grand Final, Senin sore 30 Juni 2018 yang tuntas terlaksana di Stadion Bukik Bunian, Lubuk Basung, Kabupaten Agam Catatan itu ditorahkan dengan mengandaskan 3 tim pesaing Grand Final, Batang Anai FC 1-0, Jumat 27 Juni, Pes Pesel 2-0 Sabtu 28 Juni dan terakhir menekuk Persijusi Junjung 2-0 pada Laga Pamungkas Senin sore kemarin Adalah dua gol kapten tim Hasnul Rifan menit ke-37 dan 67 yang memastikan anak asuh Roby Mariani ini clean sheet kemenangan sesaat usai wasit pemimpin Laga, Baik Wijaya, meniupkan peluit akhir pertandingan Solok FC pun menasbihkan diri selaku jawara dengan rekor tak terkalahkan sejak babak penyisihan 8 besar hingga Grand Final Hasil yang menjejakan langkah anak asuh Roby Mariani ke babak regional Sumatera Liga 3 2018 Alhamdulillah, apresiasi tinggi saya haturkan kepada anak-anak Target pertama dari manajemen tim berhasil mereka penuhi Itu berkat perjuangan luar biasa mereka yang senantiasa menjaga kekompakan, kebersamaan dan kekeluargaan tim demi satu tujuan awal lolos ke babak regional Sumatera Harga yang pantas buat mereka, tutur Roby Mariani yang diamini asisten pelatih Feby Marti Kacandra usai pertandingan Roby ikut bersuka cita atas pencapaian squad Solok FC yang menata diri selaku tim pendatang baru sejak awal Februari 2018 lalu Kerja keras anak-anak dalam menepiskan segala kendala dan rintangan sejak persiapan tim patut saya pujikan kepada anak-anak Tapi jangan larut, terlalu dalam Jalan masih jauh untuk target besar menggapai babak 32 besar nasional Masih ada babak regional Sumatera Silahkan nikmati kesuksesan, kemudian berlatih lagi persiapan babak regional Ujar pemilik lisensi kepelatihan PAFC ini Hal serupa turut disampaikan Rizal Marajo, ketua harian Solok FC sekaligus manajer tim pada ajang Liga 3 2018 ini Sosok yang intens berada di tengah-tengah keseharian tim sejak awal kelahirannya September 2017 lebih bersikap sederhana atas capaian Solok FC di pentas perdana kompetisi PSSI Saya saluti kinerja tim pelatih beserta para pemain dalam mengarungi kompetisi Persiapan panjang yang mereka lakukan sementara ini berbuah hasil manis Cuma jangan jadi jebakan Eh, euforia silahkan tetapi garis finis masih jauh Masih jauh perjalanan Setelah ini, ayo bekerja keras lagi karena Solok FC akan membawa nama sumbar di kancah sepak bola nasional Ucap salah satu wartawan olahraga senior Sumatera Barat itu Dengan pencapaian prestasi awal Solok FC, Rizal tak luput menyampaikan rasa terima kasih manajemen tim kepada seluruh supporter Pemerintah kota Solok dan sponsor-sponsor tim seru Pacorsa, PT Semen Padang dan Limo Perel dan lain-lain yang ikut berkontribusi untuk tim bernama Lain Pandeka Gunung Talang itu Tim tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan mereka Saya mewakili manajemen mengapresiasi tinggi atensi besar semua pihak yang telah memberikan support untuk kami, terutama pemerintah kota Solok, tutupnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton